Ini dinas sosial, yang mana sekalian-kalian menyatakan bahwa itu kubisannya adalah kubisannya di sosial ini. Salah satu yang diharapkan oleh Dewan yaitu kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu melalui program kubis atau kelompok usaha bersama yang dilakukan oleh dinas sosial. Diharapkan melalui bantuan tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi GDPR di Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa melalui bantuan untuk kelompok usaha bersama tersebut, diharapkan kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya kelancaran tersebut, diharapkan terdapat kejelasan perputaran produksi. Sehingga dengan adanya kejelasan perputaran produksi, nantinya terdapat hasil penjualan yang diharapkan dapat didikmati oleh masyarakat. Bantuan untuk kelompok usaha bersama atau gube diharapkan oleh DPRD Kota Batu bermanfaat bagi masyarakat di tengah pandemi saat ini. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mendapat manfaatnya. Kalau usahanya ini lancar, otomatis nanti perputaran produksinya itu kan jelas. Ketika perputaran produksi jelas, maka juga nanti agak hasil penjualannya itu bisa didikmati oleh masyarakat. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV Melaporkan.